Kala dari PSIS Semarang, Persik Kediri tetap terpuruk di zona degradasi. Persik Kediri harus mengakui keunggulan PSIS Semarang, setelah mengalami kekalahan dengan skor 1-2, saat bermain di Stadion Brawijaya Kediri, pada pekan ke-22 BRI Liga 1. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, para pemain Persik Kediri tampil ngotot dalam bermain. Namun rupanya, pertandingan tersebut cukup berat bagi sang tuan rumah. Pada menit ke-9, tim PSIS Semarang mencuri gol dari tuan rumah, setelah Septian David Maulana menjebol gawang di Kriyusron, sekaligus membuat skor menjadi 0-1. Sang tuan rumah akhirnya berhasil mengejar ketertinggalan mereka. Mendapat umpan dari Miftahul Hamdi, Bayu Oto melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti, dan berhasil menembus gawang PSIS Semarang. Skor 1 sama bertahan hingga babak pertama selesai. Memasuki babak kedua, Persik Kediri mencoba lebih bermain menyerang. Sejumlah pergantian pemain dilakukan, dengan harapan lebih baik dalam membangun serangan. 5 menit sebelum laga berakhir, Persik Kediri harus kebobolan pada menit ke-87. Taisei Marukawa yang dikawal dua pemain Persik melakukan lompatan, untuk menyambut umpan lambung dari Lutfi Kamal, dengan sundulan kepala. Hingga peluit babak kedua dibunyikan, skor masih sama, dan Persik Kediri dibekuk tim tamu PSIS Semarang, dengan skor akhir 1-2. Raihan ini menjadi kemenangan kedua bagi PSIS Semarang, setelah diputaran pertama lalu, mereka juga mengalahkan Persik dengan skor yang sama. Dengan kekalahan ini, Persik Kediri masih belum beranjak dari posisi akhir klasemen, dengan raihan 16 poin. Sedangkan untuk PSIS Semarang, mereka naik ke peringkat 8, dengan 29 poin. Pasca kekalahan dari PSIS Semarang, Divaldo Alvis siap dievaluasi manajemen. Pelatih Persik Kediri, Divaldo Alvis mengatakan, anak asuhnya sudah bermain bagus di laga itu. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum optimal. Ia juga mengaku, dirinya siap bertanggung jawab atas kekalahan tersebut, dan siap menerima apapun keputusan manajemen, termasuk jika dipecat. Bahkan ia mengakui, ketika seorang pelatih meraih kemenangan, akan dianggap sebagai pahlawan. Sedangkan ketika meraih kekalahan akan dianggap sebaliknya. Hasil minor itu membuat pelatih Persik Kediri, Divaldo Alvis tahu diri. Dia juga menyerahkan kepada manajemen, untuk mengevaluasi kinerja sebagai juru taktik Persik Kediri. Hari ini kami kalah. Dengan besar hati, manajemen Persik Kediri mengevaluasi kinerja saya sebagai pelatih. Saya siap menerima apapun hasilnya, kata Divaldo Alvis. Pelatih asal Portugal itu juga menyadari, tentang bagaimana resiko seorang pelatih, ketika gagal memberi prestasi kepada tim asuhannya. Rapor Divaldo Alvis juga semakin buruk, karena kekalahan dari PSIS Semarang, terjadi di kandang sendiri. Permainan kami naik turun, kami ketinggalan lebih dulu, dan kami bisa menyamakan kedudukan. Akan tetapi, sedikit kelengahan membuat kami kalah. Tutup sang pelatih. Terima kasih telah menonton!